Halo, balik lagi di Jibrang Gaming dan hari ini kita kedatangan patch note terbaru di CODM untuk season 10. Kita langsung lihat aja kayak apa ntar buat season 10. Saya nggak tau apakah ini semuanya ada di patch note ini atau ntar bakalan ada lagi. Kita lihat ya. Oke guys, ini rilisnya baru 3 menit yang lalu alias jam sekitar jam 4 sore hari ini ya. Kami akan merilis fitur dan battle pass terbaru. Apa aja yang baru? Ya, ini temanya dihan atau berburu atau pemburuan. Ya itulah pokoknya ya. Akan mempertemukanmu dengan Mara. Oke, ini karakter baru. Eh, Maranya udah ada ya. Wakilnya maksudnya Maze, Outrider, Makarov. Ini mungkin bisa kita dapetin dari battle pass kali ya. Nice, terus ada mode baru juga headquarter. Dulu-dulu kita udah pernah coba mainin bro ya. Jadi kalau kita mati nggak akan respon dulu sampai temen kitanya habis baru terrespon lagi barengan gitu. Hardcore mode. Ini lumayan seru. Kita nggak bisa regen. Terus mapnya terbatas segala macem. Ini bakalan rusuh ya. Map baru terminal. Wah, ini enak banget sama pain. Kalau nggak salah waktu itu 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 ya. Ya, pokoknya sekitar itu lah cocok. Saya lebih suka ini dibanding gulak ya. Entah kenapa. Mungkin karena temanya alam. Oke, season 10 battle pass tersedia segera. Lanjut, langsung ke hadiah battle pass. Karakter efek terbaru Mara Valkyrie. Ada 4 ya. Tombstone, Outrader, sama Makarov Jungle. Terus senjata epic terbaru. EHO. Kalau nggak salah ini EHO senjata baru banget bro ya. Sebelumnya season sebelum belum ada. Ini kalau nggak salah shotgun tuh deh. GKS. Uh, tungguin GKS ada lagi. Apakah GKS bakalan jadi meta season sebelum? Entahlah. Semoga aja. Kasihan soalnya ya. Di anak terikat LK. Ini yang favorit saya LK. Sama XPR Araponobi. Ini kalau nggak salah ini bro ya. Berubah sama Lapa-Lapa kan? Terus senjata epic. Tema terbaru Bloodline. Calling card Legendberry baru. Fatal Attraction. Oke, kalian ini semua bisa dapetin dari battle pass. Jadi mulai nabung dari sekarang ya CP-nya ya. Sekitar BASB. Biasanya kemarin-kemarin 300 kak. 400 CP. Jadi tabung. Jangan dipakai dulu guys. Terus. Ada battle pass gratis terbaru. Ini yang gratisannya ya. Senjata baru. Shotgun dengan kapitas peluru. Banyak. Nah, bener ya. Shotgun tuh ya. Terus senjata yang cocok untuk map yang memiliki banyak lorong. Pertarungan jarak dekat. Operator skeleton baru. Equalizer. Yang dua senjata. Dua senjata gitu ya. Tapi disini disebutnya machine gun. Kayaknya bukan machine gun deh. Tapi keren bro. Tapi keren ya. Oke, next. Hadiah event baru. Tantangan dan misi terbaru. Hadiah spesial. Oke, ada apa aja. Ada perk baru. High alert. Ini sering kita pakai waktu test server. Layar kamu akan bergelombang ketika musuh di luar penglihatan. Kamu telah melihat dirimu. Jadi kita gak ngeliat dia. Tapi dia ngeliat kita. Nah, bakalan ada gelombang ya. Terus kita juga bisa menandai musuh dengan cara ADS ke musuh. Dan itu bakalan bantui tim kita. Terus. Ada kelas baru ntar di Battle Royale. Yaitu hacker. Kalian tau ya. Mematikan fungsi layar. Apa map ya kalau misalnya. Disini ada. Oh, ada disini bro. Dan melancurkan sementara perangkat lawan. Jadi mereka gak bisa ultimate dulu. Untuk sementara ya. Kamu akan kebal dengan kemampuan hacker. Oke, jadi kalau hacker ketemu hacker. Tidak akan berfungsi ya. Oke, nice. Multiplayernya. Mode game baru hardcore. Nah, tantangan ter-extreme. HP atau darahnya kita lebih rendah. Tidak ada regenerasi HP. Oke, jadi kalian sekarat. Kalian sembunyi. Gak akan ngaruh guys. Tidak ada killcam. Jadi kita tidak tahu matinya dari arah mana musuhnya nembak. Hatnya tampilannya-tampilannya terbatas. Tidak akan semua dilihatin. Sama serangan anggota tim bisa melukai kita. Biasanya kan friendly fire ya. Kali ini tidak. Oke, terus. Oke, ini tersedia. Hardcore ini tersedia di TDM Domination Hardpoint. Terus juga mapnya segini-segini. Oke. Terus mode kedua headquarter. Tangkap dan pertahankan headquarter untuk mendapatkan poin. Jadi kayak hardpoint gitu. Tapi kalau kita mati gak hidup lagi. Jadi untuk tim yang bertahan ya. Kecuali tim yang menyerang. Ya respon terus. Kecuali yang bertahannya. Jadi bisa sisa satu lawan lima gitu. Kalau dia udah mati. Baru bakal diambil sama musuh. Kitanya baru respon lagi barengan. Kira-kira gitu ya. Untuk map crash, terminal, standoff, summit, crossfire, dan lainnya. Next. Map baru terminal. Oke. Tadi kan ada dua ya. Map favorit pada solar kini telah tiba di CODM. Saatnya untuk memuasai kembali map klasik ini. Tambahan fitur kaca yang bisa dianjur. Saya kira fitur apa ya. Tapi boleh lah. Setidaknya ada suara-suara kaca yang pecah gitu ya. Mantap. Oke. Ini bisa di TDM. Domination, permission. Hardpoint 10v10 war. Seru nih 10v10. Biasanya kita mainnya di ini terus bro ya. Apa tuh namanya? Container kah? Disebutnya apa? Shipment ya? Container. Ya pokoknya ada containernya lah ya. Terus di terminal. Mode rangkat. Oh. Mode rangkat nambah terminal guys. Sekarang di Hardpoint sama BOM mission ya. Oke itu untuk terminal. Terus map lainnya ada Pine. Cocok untuk pertanggungan jarak dekat dan intense. Ada di gunfight sama 1v1 duel ternyata. Oke. Next. Ada perbaikannya di Battle Royale. Sekarang ada senjata Epic Legendary. Di Tanah tidak lagi menggunakan attachment optik sebagai attachment. Oke. Jadi defaultnya tidak ada bro ya. Attachment optik atau side untuk kedua narita tersebut. Bisa kalian dapetkan dengan looting. Jadi kita bisa milih dengan cara looting ya. Jadi bawaannya tidak ada. Tapi kalian bisa dapetin dengan cara looting. Looting seperti biasa ya. Oke. Tapi kalau side atau optik yang udah nempel di blueprint kalian yang dapet dari airdrop itu gak bisa ditukar di tengah pertandingan. Oke. Jadi bakalan permainan kalau kalian dapetnya dari airdrop ya. Yang kalian ambil. Oke. Next. Pemain kini bisa melewati hasil laporan akhir pertandingan dengan lebih cepat ya. Soalnya kalau kalian udah beres. Mau menang mau kalah. Kalian harus pencet next 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 next. Lama banget bro ya. Sampai akhirnya baru bisa mulai pertandingan lagi. Gitu. Ini banyak yang ini bro ya. Banyak yang protes. Banyak yang mengeluh gitu ya. Udah makalah. Harus nunggu dulu loading screen. Harus next next segala macem. Lama banget ya. Lumayan lah bisa mempersingkat beberapa detik. Terus memperbaiki isu dimana tembakan sniper rifle. Bisa tidak terhidup secara normal saya. Tidak pernah ada isu sniper ya. Mungkin kalian yang suka pake ya. Oke bro. Untuk sementara segitu dulu. Untuk patch note season 10 nya saya gak tau. Mungkin setelah beberapa hari kemudian. Bakalan ada lagi tambahan. Atau ada bocoran lain. Atau mungkin ada test server untuk season 11. Kita tungguin aja bro ya. Buat kalian yang mungkin punya masukan lain. Atau punya info lain. Untuk season 10. Atau ntar test server season 11. Lalu saja komen di bawah. Ayo. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!